Unit Jatanra Satreskrim Polrestabes, Surabaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah di perumahan Taman Gapura, Citralen, Surabaya. Dalam penggerbekan tersebut, petugas menemukan 10 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aksi penipuan online dengan modus keming. Unit Jatanra Satreskrim Polrestabes, Surabaya melakukan penggerbekan di sebuah rumah di perumahan Taman Gapura, Citralen, Surabaya, Jawa Timur. Dalam penggerbekan tersebut, petugas menemukan 10 warga negara asing yang diduga terlibat dalam aksi penipuan online dengan modus keming. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan sejumlah handphone dan laptop yang digunakan untuk menjalankan aksi penipuan. Sebanyak 10 WNL tersebut kemudian dibawa ke Mapolrestabes, Surabaya untuk diperiksa lebih lanjut berikut barang bukti berupa laptop dan beberapa koper yang juga disipa dari lokasi. Kasatreskrim Polrestabes, Surabaya, AKBP, Aris Purwanto mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah mengamankan 9 WNL asal Tiongkok dan 1 WNL asal Vietnam. Penggeredahan ini merupakan langkah tegas dari pihak kepolisian dalam membongkar praktik penipuan online yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk Surabaya. Saat ini kasus ini tengah dalam penanganan lebih lanjut untuk mengungkap jaringan serta modus operan di para pelaku. Dari Humas Polrestabes, Surabaya, Polda, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.